Halo Topers Beberapa hari lalu umat Islam telah melaksanakan Idul Adha Dimana ada rangkaian acara kurban Saat Idul Adha umumnya umat Islam akan menyebeli kambing, kerbau, ataupun sapi Terkadang ada kejadian unik, lucu, aneh, dan juga mengerikan ketika proses kurban berlangsung Namun untungnya tidak ada kejadian ular piton melilit sapi kurban Wah bisa kecewa nih yang mengurbankan sapi jika ada kejadian seperti itu Seperti kejadian satu ini nih Namun bukan sapi kurban yang dililit oleh ular piton Melainkan sapi peliharaan warga Selama ini ular piton dikenal sebagai predator Dengan kemampuan hebat untuk menelan mangsanya bulan-bulan Binatang melata yang satu ini bahkan mampu menelan mangsa yang besarnya dua kali lipat dari tubuhnya Namun dalam usahanya untuk menelan mangsa bulat-bulat Tidak semua ular piton berhasil melakukannya Seperti yang terlihat dalam video viral Yang menggambarkan kegagalan ular piton memangsa anak sapi berikut ini Dalam video yang diunggah akun tiktok At Hatan Chin Tampak anak sapi nyaris menjadi santapan ular piton Anak sapi tersebut tampak berlari-lari di kandangnya Dengan seekor ular piton bergelantungan di tubuhnya Ular piton reksasa itu hanya bisa menggigit bagian kaki sebelah kiri anak sapi tersebut Rupanya ular reksasa itu gagal menelan anak sapi yang diduga cepat-cepat berdiri sebelum dibelit Dengan terus berdiri dan berlari kesana kemari Ular piton tidak punya kesempatan untuk membelit anak sapi Justru ular piton itu yang terluka karena diseret kesana kemari oleh anak sapi Sesekali anak sapi itu menginjak tubuh ular piton reksasa Yang terus bergelantungan dan tak mau melepaskan mangsanya Warga dusun pangerah desa Salubiro kecamatan Karosa Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat Dihabokan dengan ular piton dua hari berturut-turut Ular piton sepanjang kurang lebih 7 meter Ditemukan di tempat berbeda oleh warga setempat Lokasinya tak jauh dari lokasi akbar ditelan ular pada awal 2017 Ular pertama ditemukan warga setempat di daerah Salubiro pantai Ular piton tersebut ditemukan saat hendak melilit anak sapi Namun digagalkan oleh warga Ular kedua ditemukan warga di pinggiran sungai Menurut warga Salubiro Asbianto Ular tersebut ditemukan warga saat hendak mencari ikan sungai Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah Ular itu ditangkap warga setempat kemudian dimasukkan dalam karung Indonesia khususnya wilayah Kalimantan dan Sulawesi Memang masih banyak ditemukan adanya ular piton raksasa Ular-ular ini biasanya ditemukan di area hutan maupun perkebunan Yang lokasinya jauh dari permukiman penduduk Ular piton raksasa biasanya akan memangsa tikus maupun babi hutan yang berkeliaran di alam bebas Tak jarang pedebon ular piton raksasa memperlihatkan bentuk perut yang sangat besar Saking besarnya terkadang ular piton raksasa ditemukan berperut besar Hingga warga tak mampu untuk membawanya Piton raksasa juga menjadi momok oleh para warga Lantaran beberapa kasus ular piton Memangsa petani yang sedang melakukan pekerjaannya di hutan Nah Topers Bagaimana kalau menurut pendapat kalian Tentang ular raksasa yang masih ada di Indonesia Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya Topers Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya